Sembilan momen Sandra Dewi bahagia dikado mobil mewah saat ultah tahun lalu, kini mobil itu disita ke jagung. Kasus korupsi dalam tata niaga komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan, IUP, PT Timah TBK tahun 2015 hingga 2022, yang menempatkan Harvey Mois sebagai tersangka memasuki babak baru. Menggeledah kediaman Harvey Mois yang berlokasi di Pakubowono, Jakarta Selatan, Kejaksaan Agung RI turut menyita sejumlah aset dari kediaman Harvey, termasuk dua mobilnya yakni Rolls-Royce dan Mini Chopper. Rupanya, salah satu mobil yang ikut disita Kejaksaan Agung RI adalah kendaraan pemberian Harvey untuk kado ulang tahun Sandra Dewi. Hal ini diketahui saat Sandra Dewi membagikan momen ulang tahunnya yang ke-40 pada 8 Agustus 2023 lalu. Di perayaan ulang tahun yang mengusung tema Barbie ini, Sandra Dewi mendapat kejutan spesial dari sang suami berupa mobil Rolls-Royce. Mobil mewah yang diberikan Harvey Mois untuk Sandra Dewi dengan tipe Ghost Extended 2L-Base tersebut ditaksir hingga 25 miliar rupiah. Tampak dari Instagram Story Sandra Dewi, diketahui jika pat nomor mobil yang kini disita tersebut menggunakan nomor khusus dengan inisial nama sang aktris, B1SDW. Berikut Brilio.net rangkum dari Instagram-Instagram Sandra Dewi 88, momen Sandra Dewi bahagia di kado mobil mewah saat ulang tahun. Di pertambahan umur yang ke-40, Sandra Dewi mendapatkan kejutan spesial berupa perayaan ulang tahun dengan tema Barbie. Tampak, dua putranya yang ikut merayakan pesta ulang tahun Sandra Dewi kompak memakan baju berwarna merah muda sesuai dengan tema Barbie. Pesta ulang tahun ibu dua anak ini pun semakin terasa spesial karena dihadiri keluarga besar dan sahabat tercinta. Di ulang tahun Sandra kali ini, sang suami memberikan hadiah mewah berupa mobil mewah berplat khusus yang sukses mencuri perhatian publik. Harvey Mois memberinya mobil mewah Rolls Royce tipe Ghost Extended 2L-Base. Mobil mewah hadiah Harvey Mois tersebut ditaksir hingga 25 miliar rupiah. Plat nomor mobil yang kini disita tersebut menggunakan nomor khusus. Namun, sejak Harvey Mois ditetapkan sebagai tersangka mega korupsi timah yang merugikan hingga 271 triliun rupiah, seluruh aset miliknya ikut tersita. Termasuk, mobil mewah kado ulang tahun Sandra Dewi. Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejagung, Kuntadi menjelaskan, penyitaan itu hasil penggeledahan rumah Harvey Mois pada 1 April 2024. Betul, mobil mewah Rolls Royce Harvey disita, dan Mini Cooper, Kuntadi, Direktur Penyidikan, Dirdik, Jampitsus Kuntadi, dilansir dari liputan 6.com. Plat nomor mobil ini menggunakan inisial nama dari sang istri, B1 SDW. Terima kasih telah menonton!